Perkenalkanku, sangat berkelas, eksterior berlapis krom, dop titanium, mesin turbit, dan narasi pengemudi pribadi. Terjual! Terima kasih. Perahu sendiri. Tapi tidak ada kunci dan juga tidak ada setirnya. Mana dia? Tenanglah, Tuan Squarepants. Wow, kau berbicara. Kau tahu nama aku. Aku bisa merasakan celana persegimu di kursiku. Kemana, Tuan Squarepants? Bagaimana kalau jalan-jalan? Kau sudah mendapatkannya. Eh, hati-hati! Tetap di jalurmu! Tanda berhenti! Tanda berhenti! Tenanglah, Tuan Squarepants. Aku adalah pengemudi ahli. Buat dirimu seperti di rumah dan serahkan segalanya kepadaku. Siap? Siap! Hah? Selamat, Tuan Star. Selamat, Tuan Star. Anda adalah orang yang ke seribu yang sudah lulus tes. Ya kan? Apa itu artinya aku dapat gantungan kunci? Oh, tidak. Oh... Kau mendapatkan kapal terbaru. Bus Blaster 3000 terbaru. Kapal mesin terbaru. Oh, yeay! Yeay! Hebat! Para wanita akan menginginkanku. Para pria ingin sekali seperti mu. Dan teman-temanmu akan kiri padamu. Hebat sekali kan? Aku dapat surat izin dan juga kapal baru. Aku begitu bahagia untukmu. Kelaksanya berfungsi. Wow, ini adalah hari terbaik dalam hidupku. Benarkah, Spongebob? Benar, Patrick. Aku ingin hari ini menjadi lebih baik. Kecuali bagaimana mendapatkan surat izin mengudih. Mungkin jika kau mendaftarkan diri, kau bisa jadi orang kedua ribu yang mendapatkan surat izin itu. Dua ribu? Lalu kau bisa dapat kapal gratis seperti aku. Ya, persis seperti kau. Aku mencoba menjadi inspirasi untuk orang lain. Bisa kita pula sekarang. Kita sudah mengelilingi rumahmu selama empat jam. Aku tahu. Ini lebih cepat dari berjalan, kan? Terima kasih tumpangannya, Patrick. Tidak masalah, kawan. Dan bukan salahmu kalau kau... Kau jadi berjalan kaki. Iya. Tuan Krab, apa yang kita lakukan di sini? Bajikan kalian yang murah hati punya kejutan untuk kalian. Aku suka kejutanmu, Tuan Krab. Dan kejutan favoritku adalah cek karet. Itu bagus. Lihatlah. Ini dia, truk makananku yang baru. Namanya Krusty Cruiser. Itu jelek sekali. Tapi menurutku itu sangatlah cantik. Kita tidak akan bisa jual pati dari mobil tua itu. Sebaiknya kau jual pati. Atau jangan pernah kembali. Oh, dan Tuan Skrindwap. Kau yang menemodi. Aku bisa mengarahkan. Oh, bagus. Pelanggan, ayo. Pergilah. Sekarang kita hanya butuh tempat parkir di samping banyak pelanggan yang lapar. Itu tempat yang bagus, Squidward. Itu tempatku, dasar aneh. Coba di sana. Wow. Aku temukan tempat kosong di sini. Siap. Para pekerja konstruksi selalu lapar. Krabby Patty. Ayo beli Krabby Patty yang hangat. Iyuh. Ngang, 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 ngang. Hei, tukang serobot. Ini wilayahku. Selamat makan. Hai, kapal. Oh, kau dingin. Ini, pakai kaos kakiku. Oh, kapal. Dari dulu aku ingin sekali bisa merawatmu. Kau adalah kapal terhebat, selaut. Kuharap aku masih ingat bagaimana harus melakukan ini. Iya. Hei, aku mau ngemudi. Siapa kau dan mau apa di kapalku? Dan kenapa kau mengenakan topeng ski? Karena kau sedang bukan bermain ski. Ya ampun. Aku tahu siapa kau. Tidak. Kau tidak tahu. Kau tidak tahu siapa aku. Ya, aku tahu. Aku tahu bahwa kau adalah pencuri kapal. Aku tidak mengira aku harus menggunakan semprotan cabai. Aduh, mataku pedas. Tolong aku. Maaf, Sposbob. Tapi ini demi kebaikanmu juga. Kau mau berlibur kemana, Squidward? Jika kau harus tahu, aku akan ke Biport Poish Pig untuk menikmati surah merdari Warbling Water Lily. Yang hanya mekar setiap 500 tahun sekali. Dan aku akan pergi. Aku tahu. Patrick dan aku akan ikut dan kita semua bisa sendiri bersama-sama. Oh, tidak. Kau tidak boleh mengacaukan liburanku. Sekarang pergi. Jika aku tidak segal berangkat, aku akan melewatkan. Kami akan batu berkemas. Tidak bisa. Kau akan merusak semuanya. Ya ampun. Oh, pegang itu. Aku lupa mengemas ini. Tidak. Jangan perhenti. Tidak. Tidak. Kau bisa mengatasinya. Kereta samudera yang besar. Doakan aku. Ingat pesanku, nak. Awasi kunci itu dengan baik. Aku bisa membawakan koper mutu. Mari, ikuti aku. Wow, pelayan yang nyata. Aku bukan pelayan. Semua naik. Dadah, Tuan Krebs. Semoga beruntung, nak. Jangan kecewakan aku. Tunggu. Tunggu aku. Sudah aku nunggu sebaiknya aku memakai taksi. Aku tanung memintu benar-benar membuat aku terlambat. Oh, tidak. Sekarang mereka tepat waktu. Tempat tidurmu. Aku yakin semua sesuai dengan keinginanmu. Sangat baik, pelayan. Mungkin Tuan tidak mendengarku. Aku yakin semua sesuai dengan keinginanmu. Oh, iya. Tentu saja. Aku bodoh sekali. Kesalahan yang biasa, Tuan. Terima kasih, Sobatku. Aku telah mencari tempat sampah kemana-mana sekitar 10 menit lalu. Terima kasih, pria Perancis. Ciluk, Pak. Hei, Patrick. Kita sedang punya misi penting di sini. Jadi boros padalah terhadap orang-orang yang mencurigakan. Buka mengerti? Spongebob? Apa orang itu terlihat mencurigakan bagimu? Aku rasa dia selalu mematah-matahi kita. Hei, kemana dia? Semua kecurigaan ini membuat aku lapar. Baiklah, sekarang ikuti aku ke gerbong makan. Setu juta dolar yang kesejuta. Aku ucapkan selamat ya, Tuan Kreb. Ucapan selamat juga untuk dirimu sendiri, Rah. Seorang kapten bukanlah apa-apa tanpa anak buahnya yang setia. Maksudku, punya anak buah seperti mu mungkin hanya sekali dalam sumur hidup. Dan sebagai hadiah kalian telah membantuku, aku akan mengajak kalian jalan-jalan. Wow, jalan-jalan. Aku tidak percaya, Tuan Kreb. Kita mau ke mana? Fancy Spring? Bukan. Pulau Pemper? Coba lagi. Kampung penduduk pikini, Pak Atem? Lebih bagus dari itu. Mancing kerang. Ini hadiah yang kita dapatkan dari kerja keras kita. Memancing kerang bau di kapal tua di sebuah laguna yang jelek. Dan kau menyebut ini, menyenangkan. Ah, ayolah Squidward. Tinggal sabat di laut, tak ada yang dikerjakannya selain melempar tali panci ke dalam air. Menangkap beberapa kerang, dan kemudian melemparkannya kembali. Menurutmu ini tidak menyenangkan? Tidak. Coba pikir, apa aku bisa mengenakan rambut palsu sekarang? Hei Squidward, kau mau aku keluarkan di situ dan kau melihatnya? Bagaimana kalau kau mengeluarkannya di sebelah sana supaya aku tidak peduli? Baiklah. Hei, lihat-lihat bagaimana kau mengayunkan itu. Spongebob, hati-hati dengan... Hei, apa itu? Mesin permen. Kelihatannya enak. Aku tidak mau pergi dari sini, apapun yang terjadi. Aku tetap di sini. Hei! Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Ayo, 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 ayo. Hei, itu milikum. Pajuan. Baiklah, sudah cukup. Jangan peremainkan aku. Tugas terakhir kalian memanen rumput lautku Ini mudah sekali Bukan yang itu, tapi yang itu Ini akan berlangsung sangat lama Tidak, jika menggunakan traktorku Tetapi aku tidak memiliki izin mengemudi traktor Aku punya banyak izin Surat izin mengemudi Surat izin penangkapan ikan Surat nikah Oh, ini dia Surat izin traktor Wow, Petri, kau sangat pandai dalam hal ini Rahasianya adalah selalu tetap dingin Seperti tripang Aku tidak membiarkan apapun mengganggu Wah, sekor lebah Lepaskan, lepas, lepas Lepaskan Tunggu sebentar, sobat Aku mendapatkannya Hei, Squidward Kami sedang berburu-ubur-ubur Ya benar, sampai jumpa Tunggu, kami sudah buatkan jaring yang istimewa untukmu Kau mau ikut? Begitu ya Berburu-ubur-ubur bersama kalian berdua Itu adalah hari yang paling indah di dalam catatanku Aku senang sekali Berburu-ubur-ubur Kukira tidak ada lagi hal lain yang lebih menyenangkan untukku kerjakan Selain berburu-ubur-ubur dengan kedua teman baikku Spongebob dan Patrick Benar Tapi tidak bisa, sampai jumpa Lain waktu? Oh ya, ya Terserah saja Dia yakin sekali itu bakal terjadi Kau tahu, Patrick Keliatannya Squidward tidak suka bersenang-senang ya Mungkin dia tidak suka sama kita Kau bergurau ya Kita ini kan teman baiknya Hahaha Berburu-ubur-ubur Hahaha 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 Oh, aku ikut Hahaha Memangnya aku mau apa Hahaha Hahaha Oh, sayang sekali Hahaha 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 Outro 김� ow Oh, burubur-bota Pakate Oh Apa Apa Heat Ah Oh Oh! 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 Berhitung mundur. 12. 11. 10. 9. 7. 10. 10. 10. 5. 5. 4. 3. 2. 1. 1. Apa yang sedang kau lakukan di dalam kapalku ini? Aku, aku ingin menemuimu, lalu aku pergi ke, dan aku tiba, tapi orang setelah mulai menghitung mundur, dan... Peluncuran dimulai. Lupakan! Aku tidak bisa hentikan hitungan mundurnya sekarang sehingga kau siapkan dirimu. Sepertinya kau akan ikut ribunan kampulan denganku. Benarkah? Wahoo! Bulan! 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 Hey Sandy! 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 Hey Sandy! Aku sedang sibuk disini Spongebob! Haris menghitung ulang untuk memastikan pepan tambahannya? Oh, aku cuma mau menunjukkan mau. Bersiaplah untuk pembakaran kedua. Kau mau bilang apa, Spongebob? Oh, aku membawakanmu sepotong kue perusahaan Kau tak bisa membawa makanan biasa ke luar angkasa Iya, kenapa tidak bisa? Karena begitu kita meninggalkan gravitasi bumi Semuanya menjadi tidak memiliki beban Dan semua makanan yang tidak berisi akan mengambang ke semua arah Oh, itukah masalahnya? Hanya jika itu tersedot ke jalur garis spasialnya Oh, tidak Kapal! Spongebob, sampai kapan kau akan terus berada di alam hayalmu? Tidak, lihat kapal raksasa Bagus, ayo Akhirnya aku bisa memarahi orang yang menjatuhkan jangkar ini Aku tidak tahu, Squidward Kapal itu dikelilingi cahaya hijau yang menyeramkan Itu mungkin karena si pemilik kapalnya terlalu malas Untuk membersihkan atau menjatuhkan jangkarnya ke tempat yang tepat Squidward? Tunggu Baiklah, siapa pemilik kapal ini cepat keluar Ayo keluar, aku mau protes Kelihatannya tempat ini tidak asing Entahlah, kenapa? Aku tidak tahu, aku ingat sesuatu Iya Aku tahu siapa pemilik kapal ini Aku hanya tidak ingat namanya Tidak, tidak bukan Aku, Flying Dutchman Itu dia, Squidward Kapal itu miliknya Flying Dutchman Siapa yang menggantung Flying Dutchman di rumah? Squidward, dia mau protes padamu Tidak, tidak Aku, aku tidak, tidak, tidak jadi Tapi bagaimana dengan kapalnya yang kotor? Pemalas dan sebagainya Dan Aku tidak bilang begitu Menghina kapal orang lebih buruk dari menghina ibunya Tidak, tunggu dulu Dia bukan bilang ibumu yang kotor, tapi kapalmu Ternyata itu hanya mimpi buruk Selamat pagi, Squidward Aku minta kalian keluar dari kamarku Kami tidak di kamarmu, kok Apa? Bagaimana bisa di sini? Patrick dan aku Sebenarnya aku tidak peduli Selamat tinggal, Spon Sponbob, mengapa rumahmu? Bisa berada di jalan Karena kami mengubahnya menjadi arwi Kami tidak ingin kau melewatkan bunga yang mekar Oh, baiklah Tahan Siapa yang mengemudi? Ada siput otomatis Ayo, kita sarapan Sinyal keok Kita naik invisible boat mobil Mermat main? Ya, bernagal boy Kita tidak naik invisible boat mobil, kan? Tidak Aku sudah bilang membuat boat mobil invisible adalah ide bodoh Pasti ada di sekitar sini Oh, mermat main? Kukira Kita tidak punya banyak waktu Pengapian Toplin naik Mungkin sinyal keong ini sudah tidak bisa digunakan lagi Aktifkan torpedo Stamble Permetul Dan Banteng Dan dia mendapat tempat pertama dengan si cantik ini Memecahkan rekor kecepatan Francis Baconstein Jr. dan Smitty kenal boat Rottermark Wow, mereka sangat berkilau Pilih yang kau sukai Aku sukai, aku tidak bisa Tentu saja kau bisa, apa susahnya? Yang ini Hah? Baytona klasik? Pilihan hebat Mau membawanya satu putaran? Satu putaran? Tapi kita belum punya izin mengemudi Kau tidak butuh izin mengemudi untuk kapal balap, Squarepants Wow, Tony Jr. Dia seperti mimpi Aku seperti pelayang di udara Katakan pada aku Kau yakin kau nyaman dengan cara mengemudiku? Aku akui aku agak gugup Kalau aku jadi kau, aku tidak akan begitu Ingat kegugupanmu yang membuat kita hampir kecelakaan sebelumnya Haha, kegugupanku Aku hampir lupa tentang kegugupanku Lepaskan saja Lepaskan saja, baik Lebih cepat, Spongebob Lebih cepat Lepaskan saja remnya Kalau kau bilang begitu Sekarang kau sudah mengerti Lampu merah Sangat keren, Squarepants Hei teman, ini aku Tidak apa-apa Aku dapat izin Lalalalalalalala Oh iya Mendengarkan sesuara kucing Selamat malam kapal Hei Tuan Krab Kau sudah siap untuk ke pesta? Ya, ya Aku sudah siap Kau sudah siap ke pesta Aku sudah siap ke pesta Kau sudah siap ke pesta Spongebob Aku sudah siap ke pesta Kau sudah siap ke pesta Tuan Krab Aku sudah siap Kau sendiri bagaimana Spongebob Aku sudah siap ke pesta Kau sudah siap ke pesta Patrick Aku sudah siap ke pesta Kau sudah siap ke pesta Tuan Krab Aku sudah siap ke pesta Dan kalian juga sudah siap Nantikan, kamu permalukan aku, Pak. Jadi apa teman istimewamu di pesta malam ini? Yang paling kuat menarik wanita di kota. Mata keranjang bawah air. Mirip seperti penangkis wanita. Dan hanya ada dua kursi. Tenang saja, Tuan Kreb. Aku sudah mau modifikasi. Aku yakin ini yang anak-anak jaman sekarang sukai? Tenang saja. Kau harus yakin. Hei, kalian pasti tersesat. Dolphus Drive adalah di sudut sana. Kami tidak tersesat, karena aku sudah bawa kompas. Sampai jumpa, bodoh. Sampai jumpa, Sobat. Dulu kami pasti memukul orang yang bicara seperti itu. Semuanya sekarang sudah terbalik, ya? Lihat, kita selamat. Tentu saja kita selamat. Sekarang memberikan pisahnya. Tidak mau Squidward. Kita selamat, kita selamat, kita selamat, kita selamat. Kau bisa berhenti atau tidak? Kita selamat, kita selamat, kita selamat. 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 Itu hanya batu besar yang dimakan air Itu bukan sekedar batu yang dimakan air Ini batu, memang batu 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 tua yang indah Dan nenek moyang menggunakannya untuk mengirim bayi bermil-mil jauhnya Tans, bab Bisa tidak kau lupakan nenek moyangmu yang bodoh itu? Apa kau tidak tahu tidak ada satupun dari mereka yang masih tersisa? Itu karena mereka pembonceng yang bodoh, memakan koral, dan mengambil arah berdasarkan lumut Dan sekarang kau bilang padaku mereka mengendarai batu Ya ampun Spongebob Spongebob, tunggu!